What if I go stronger? What if I get higher? What if I start doing things like that? Hey guys, ketemu lagi sama gue Dimas Dizzy yang kali ini bakal memberikan 7 informasi terbaru dari dunia e-sport. Karena kalian sedang menyaksikan 7 e-sport. Untuk informasi pertama di 7 e-sport kali ini datang dari dunia sepak bola negeri Belanda. Yang kabarnya akan meluncurkan liga e-sportnya. Kira-kira seperti apa kebenaran berita tersebut? Mari kita lihat informasi yang pertama. Liga Eredivisie Belanda, Liga Kasta paling tinggi dalam sepak bola Belanda meluncurkan liga e-sportnya. Seluruh 18 klub profesional termasuk Big 3 yaitu Ajax Amsterdam, PSV Eindhoven, dan Feyenoord akan turut berpartisipasi dalam liga tersebut. Bernama E-Divisie, lahir dari kerjasama E-Sports dan Endemol Shine Netherlands, perusahaan TV Belanda. Kami melihat E-Divisie sebagai ekstensi dari dunia sepak bola yang ada, di mana kami akan lebih fokus terhadap orang-orang muda. Untuk para klub ini adalah sebuah wadah yang bagus untuk lebih berinteraksi dengan para fans dan membuat sebuah medium konten baru dengan seiringnya waktu. E-Divisie akan menguat pengalaman yang menarik untuk Eredivisie, kata Alex Thielbeke, Direktur CV Eredivisie. Untuk informasi yang kedua datang dari E-E yang sedang menjalankan kerjasama dengan Collegiate Star League. Kira-kira kerjasama apa yang dimaksud? Mari kita lihat informasi yang kedua. Collegiate Star League dan E-E bekerjasama untuk menjalankan Madden NFL 17 Championship Series Events. Acara ini akan menjadi sebuah turnamen diikuti para siswa dari seluruh Amerika, yang di mana mereka akan menjadi representatif dari sekolah masing-masing untuk memenangkan hadiah 10 ribu dolar. Kami sangat senang untuk menghadirkan E-E Sports Madden NFL 17 sebagai sebuah liga kompetitif dan turnamen. NFL adalah salah satu game yang sangat populer dan kami mendengar permintaan komunitas untuk membuat sebuah liga kompetitif, kata CEO dari Collegiate Star League, Duran Parsi. Bergeser ke dunia Overwatch, kali ini kita mendapatkan informasi bahwa Overwatch kabarnya akan memasukkan update yang cukup besar tentang Lunar New Year. Seperti apa update yang dimaksud? Mari kita lihat informasi selanjutnya. Tahun ini, Overwatch akan mendapatkan update khusus untuk Lunar New Year, yang dijadwalkan keluar pada tanggal 24 Januari 2017. Pada Desember 2016 lalu, Blizzard memberi kisih-kisih bahwa awal 2017 Mei akan mendapatkan skin baru, menambah spekulasi berarti akan dikeluarkan pada update Lunar New Year ini. Walaupun event ini begitu dekat dengan event Winter Wonderland kemarin, kita berharap Lunar New Year update kali ini tidak hanya berisi skin baru saja ya, Liga Gamers. Kabar tidak mengenakan datang untuk Blizzard China yang kabarnya akan merollback ID para konsumennya. Kira-kira apa sebab dari rollback tersebut? Mari kita lihat informasi berikutnya. Blizzard China dan parternya, NetEase sedang mengalami masalah besar. Sabtu lalu pada 14 Januari, sebuah kerusahaan listrik besar mematikan server-server data Hearthstone China. Tiga hari kemudian, pada tanggal Januari 2017, seluruh server dimatikan untuk maintenance. Setelah 40 jam berusaha untuk direparasi, akhirnya Blizzard China mengumumkan bahwa seluruh data game akan dimundurkan menjadi saat pada keadaan 4 hari lalu, sebelum terjadi kerusakan listrik. Hal ini tentu membuat komunitas Hearthstone China heboh, karena rollback 4 hari ini mengembalikan level, ranking ladder, dan penambahan kartu atau pas pemuka pack untuk menjadi hilang dan dikembalikan pada saat 4 hari lalu. Statement dari Blizzard China. Sekali lagi, kami mengucapkan minta maaf yang sedalam-dalamnya atas kesulitan dan ketidaknyamanan yang kami ciptakan karena kerusakan ini. Blizzard dan NetEase akan mendedikasikan seluruh atensi dan kemampuan kami untuk memastikan kejadian ini tidak akan terjadi lagi. Kami akan mengumumkan kompensasi setelah kami memastikan seluruh server berjalan dengan baik. Kita beralih ke dunia Counter-Strike Global Offensive, di mana Hell's Cup kedua kali ini bakal digelar. Di manakah dan berapa total hadiah yang akan diperbutkan? Mari kita lihat informasi selanjutnya. UCC telah mengumumkan Hell's Cup 2 yang menawarkan hadiah sebesar 10.000 dolar. Turnamen online ini akan diadakan mulai 20 Januari dengan kualifikasi 256 tim dengan format Best of 1 Single Elimination. 6 tim yang mendapatkan invitasi dan 2 tim hasil kualifikasi akan mendapatkan spot dalam event utama. Event utama ini akan memakai format Single Elimination Best of 3 dan akan ada pertandingan untuk memperbutkan juara 3. Masih dari dunia Counter-Strike Global Offensive dan lagi-lagi Astralis memberikan kejutan untuk para penggemarnya. Karena mereka kabarnya telah mendapatkan sponsor baru. Kira-kira sponsor apa yang didapatkan oleh tim Astralis ini? Mari kita lihat informasi selanjutnya. Tim CSGO asal Eropa Astralis beberapa waktu lalu sempat memberi petunjuk akan sebuah sponsor baru dengan sebuah video yang dirilis di Twitter yang berisikan slogan Audi yaitu Untackable. Ini adalah berita yang fantastis dan sekaligus menjadi validasi untuk e-sports. Karena salah satu brand utama untuk otomotif seperti Audi telah memutuskan untuk bekerjasama dengan Astralis dalam dunia Counter-Strike. Saya telah berada dalam dunia e-sports selama lebih dari 10 tahun dan kami baru saja membentuk Astralis satu tahun lalu. Adalah hal yang sangat fantastis untuk mencelebrasikan hal itu dengan kerjasama dengan Audi. Saya sangat berterima kasih dengan RF-RS Entertainment untuk hal ini dan membuat Astralis dapat menjadi partner dengan Audi. Kata pendiri Astralis, Frederick Bischoff. Sempat gagal di beberapa turnamen major internasional, Evil Genesis akhirnya mendapatkan gelar juara baru. Dimanakah mereka mendapatkan gelar tersebut? Mari kita lihat informasi terakhir. Setelah berjam-jam delay, akhirnya season 5 Dota Pit mempunyai juara. Evil Genesis berhasil memenangkan pertandingan final melawan OG. Dimana sempat berlanjut sampai 5 kali match dengan total skor 3-2 untuk Evil Genesis. Dihantui dengan berbagai kerusakan internet, pertandingan final ini usai sampai dengan jam 4 pagi di waktu setempat. Dikarenakan kerusakan internet yang cukup parah, para pemain harus mempause game berkali-kali selama pertandingan berlangsung. Meski dilanda isu teknis, Evil Genesis berhasil membuktikan bahwa mereka masih menjadi salah satu tim terbaik dalam Dota 2 saat ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!